Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak penonton youtube Mersa Family Jumpa lagi kita dengan Konten informasi harga sayur mayor Dari daerah Kabupaten Solo Yang mana hari ini adalah hari Kamis Tanggal 15 Juni tahun 2023 Dan sekarang kita berada di Pasar Pusat Sayur Mayor Nagari Alan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solo Di Kabupaten Solo ada beberapa daerah Yang menghasilkan sayur mayor Yaitu terdiri dari beberapa kecamatan Yang pertama kecamatan Lembah Gumanti Kecamatan Danau Kembar Itu kecamatannya mutlak menghasilkan sayur mayor Dan juga ada beberapa kecamatan Yang sebagian daerahnya menghasilkan sayur mayor Seperti kecamatan Gunung Talang Kecamatan Lembang Jaya Kecamatan Payung Sekaki Kecamatan Hiliran Gumanti Dan Kecamatan Pantai Cermin Serta di daerah ini juga Dilingkupi oleh Gunung Talang Dan juga ada Danau Talang Danau di atas Danau di bawah Yang mana danau ini adalah Danau Kembar Tiga Jadi daerah ini cukup bagus Dan indah sekali Salah satu objek wisata Yang sedang berkembang di Sumatera Barat Baik kembali kita ke daerah penghasil sayur mayor ini Adalah daerah penghasil sayur mayor terbesar Di Sumatera Barat Sekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera Dan juga kita sampaikan kepada ibu bapak Jangan lupa untuk di subscribe channel kita Seperti biasa ibu bapak semuanya Kita akan memberikan informasi yang kita dapatkan Dari para pedagang yang berjualan di pasar ini Menurut barang dagangannya masing-masing Dan harga yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang Langsung saja ibu bapak semuanya Kita mulai informasi kita satu per satu Untuk kali ini kita mulai dari harga cabai Cabai rawit harganya Rp22.000-Rp23.000 per kilo Cabai hijau Rp10.000 per kilo Sedangkan cabai merah Rp17.000-Rp18.000 per kilo Selanjutnya kita masuk kepada informasi harga bawang merah Yang pertama yaitu bawang pekin Hasil produksi jalan panjang Yaitu harganya Rp19.000-Rp20.000 per kilo Ini kualitas terbaik ibu bapak semua ya Selanjutnya kita masuk kepada bawang merah Kita mulai dari ukuran yang kecil Yaitu ampera halus hari ini Rp11.000-Rp13.000 per kilo Sedangkan ampera kasar Rp14.000-Rp15.000 per kilo Selanjutnya yaitu bawang merah ukuran sedang Yaitu menengah halus hari ini harganya Rp16.000-Rp17.000 per kilo Sedangkan menengah kasar Rp18.000-Rp19.000 per kilo Selanjutnya kita masuk kepada bawang merah ukuran besar Dimulai dari super Untuk hari ini super Rp20.000-Rp21.000 per kilo Sedangkan SPJ hari ini Rp25.000-Rp26.000 per kilo Jadi tadi kita mendapatkan informasi dari pedagang bawang Yaitu bawang merah dari ampera sampai SPJ Harganya nambah Rp1.000-Rp1.000 per kilo Dibandingkan dengan hari kemarin Selanjutnya yaitu ukuran maksimal yang paling besar Dengan kualitas yang bagus yaitu jumbo Bawang merah ukuran jumbo harganya Rp29.000-Rp30.000 per kilo Kita lanjutkan ibu bapak semuanya informasi kita kepada harga kentang Kentang Rp9.000-Rp10.000 per kilo Wortel Rp4.000-Rp5.000 per kilo Dan selanjutnya ubi jalar atau ubi capello Rp3.000-Rp4.000 per kilo Lanjut untuk hari ini harga tomat Rp5.000-Rp6.000 per kilo Terong Rp6.000-Rp7.000 per kilo Buncis Rp12.000-Rp14.000 per kilo Sedangkan japan atau siam Rp3.000-Rp4.000 per kilo Kita lanjutkan lagi kepada harga lobak putih atau kol bulat Rp2.500-Rp3.000 per kilo Sawi Rp150.000-Rp170.000 per karung Sedangkan untuk hari ini harga selada Rp15.000-Rp18.000 per kilo Kita lanjutkan kepada harga seledri Untuk hari ini harganya Rp18.000-Rp20.000 per kilo Lanjut daun bawang atau bawang pray Rp9.000-Rp11.000 per kilo Sedangkan bunga bawang atau tombak bawang Rp3.000-Rp5.000 per kilo Dan yang terakhir yaitu sayur pahit Rp6.000-Rp7.000 per kilo Sedangkan sayur pangsit Rp12.000-Rp13.000 per kilo Jadi untuk hari ini ibu bapak semuanya itulah informasi yang dapat kita sampaikan Dan seluruh informasi ini kita dapatkan dari para pedagang yang berjualan di pasar pusat sayur mayor Alahan panjang ini menurut barang dagangannya masing-masing Dan harga yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi ibu bapak semuanya Jangan lupa untuk di-like, di-comment, dan di-share, serta di-subscribe Cukup sampai di sini, banyak maaf Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh